kita masuk ke materi sistem pendukung keputusan atau decision support system sistem pendukung keputusan ini di atasnya SIM atau sistem formasi management jadi ini definisinya sama dengan sistem formasi management tapi di sini ada model-model yang membantu ke proses pengambilan keputusan jadi nanti ada namanya what-if analisis what-if analisis itu nanti output dari sistem pendukung keputusan ini memberikan kesuluran alternatif keputusan kemudian dengan what-if analisis nanti seorang pengambil keputusan atau top management dia bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan tadi ya dengan what-if ini bagaimana jika inputnya misalnya dirubah atau jika kondisinya berubah nah sistem akan bisa memberikan alternatif-alternatif keputusan lainnya nah seperti ini ada ilustrasi ini seorang top management bingung biasanya ini bisa apakah lurus, belok kiri, atau belok kanan nah mungkin di antara dua ini top management dan kalau tidak satu tujuan satu lurus, satu belok kanan atau satu lurus, satu belok kiri atau dua-duanya belok kiri nah ini keputusan yang tidak mudah ya tidak mudah dilakukan nah decision support system ini membantu dalam pembelian keputusan seperti yang terakhir terakhir ini ada demo ya apakah demo itu nanti mempengaruhi bisnisnya dia di Indonesia atau orang Indonesia sendiri dia punya bisnis apakah nanti terpengaruh oleh kejadian-kejadian demo ini nah mereka sudah punya informasi sampai kapan demo ini kira-kira akan berlanjut nah ini kalau misalnya kira-kira bakal tambah apa namanya tambah repot ya kondisinya dia juga akan ambil keputusan misalnya untuk pindah ke negara lain kalau dia dari luar negeri ya atau personnya dari asing nah tapi kalau misalnya dia lihat oh ini gak akan lama kita harus bertahan dulu supaya ini bisnisnya di Indonesia itu prospeknya bagus misalnya karena penduduknya banyak ya 200 berapa 70 juta jiwa itu pasar potensial buat bisnis di Indonesia dibandingkan negara lain Vietnam aja 90 juta ya Singapura mungkin kalau dulu saya tahu 20 juta mungkin sekarang udah naik eh Singapura sama dengan Jakarta ya 90 juta Malaysia yang 20 sampai mungkin 30 juta nah Indonesia pasar potensial nah dengan undang-undang ini apakah nanti menarik investor atau tidak nah itu semua masuk nih ke dalam sistem pendukung perusahaan ini jadi kondisi-kondisi itu akan mempengaruhi keputusan dari pimpinan perusahaan apakah memasuki Indonesia apakah hengkang dari Indonesia apakah tetap di Indonesia nah ini masuk ke dalam sistem pendukung keputusan oke eh jadi dengan pengertian di atas tempat pendukung keputusan ini jadi alat pengambil keputusan jadi bukan merupakan pengambil keputusan melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan makanya tadi kiri-kiri adalah support sistem ya jadi dia tidak memutuskan tapi membantu pengambil keputusan untuk mengambil keputusan dengan lebih mudah ya karena disitu ada model-model pengambilan pengambilan keputusan yang dibuat untuk membantu memberikan memasukan atau output di dalam pengambilan keputusan nah model ini yang yang apa memberikan usulan pengambilan keputusan sehingga menjadi pengambilan keputusan menjadi cepat dan akurat lebih cepat dan akurat nah ini kita lihat komponen sistem pendukung keputusan yang pertama ada pengelolaan database atau database ini penting database ini diperoleh dengan baik tapi sekarang ada yang saya sampaikan ada yang namanya data data yang cukup besar yang diperoleh kemudian ada pengelolaan model yang namanya data model model based management jadi ini adalah pengelolaan model bagaimana model-model ini dikelola oleh perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan nah ini saling berinteraksi pengelolaan atau database management system dengan model based management system kemudian ada pengelolaan dialog user interface nah ini penting karena top management itu kadangkan gak mau atau gak mengerti teknis secara ini ya teknis misalnya mengakses data dan sebagainya yang dia perlukan adalah user interface pokoknya dia kalau perlu sampai sambil ngobrol aja gitu atau cuma mengertikan atau memasukkan input kata-kata kunci yang dia inginkan kemudian keluar outputnya dengan mudah nah ini harus ada namanya user interface ada pengelolaan dialog nah sekarang makin canggih ini user interface ini teman saya ada yang membuat namanya video bicara harga 1,5 juta bukan promo tapi disitu saya ingin sampaikan bahwa untuk berkomunikasi atau untuk mencari informasi sekarang jadi lebih mudah cukup dengan ngobrol dengan alat gitu dia terkoneksi dengan internet kemudian apapun yang kita minta bisa dijawab sama dia dengan outputnya adalah suara jadi kayak sekretaris gitu ya saya mau mencari tiket kita cukup bilang saya mau mencari tiket ke Batam tangga sekian nanti sama ada dicarikan kemudian diinformasikan ke orangnya bahwa ada tiket A, B, C, D, E harganya juga disampaikan kedualnya juga disampaikan kita tinggal milih jadi semua interaksinya cukup dengan suara nah kalau di sistem pendukung pesan mungkin masih banyak yang kita harus ngerti tapi mungkin sekarang ngetiknya bisa lewat gadget bisa ipad bisa handphone gitu ya baru saya buka laptop nah ini semua berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengelolaan dialog atau interface ini berkomunikasi dengan model base model base management dan juga data base management sehingga sini memberikan informasi yang tepat bagi si pengambil keputusan jadi tadi yang simple untuk user interface-nya dengan suara mungkin ada lagi dengan mengetik atau dengan cara yang lain nah kalau nanti mungkin kalau otak kita sudah bisa diakses sekarang sudah mulai kita cukup memikirkan saja kemudian nanti akan keluar update yang kita inginkan tidak usah ngomong tidak usah pakai mata atau pakai apa ini user user interface-nya makin banyak saya lanjutkan saya lanjutkan sini karakteristik dari sistem pendukung keputusan yang pertama yaitu mendukung proses pengambilan keputusan menitubarkan pada management by perception management by perception jadi tadi menampilkan output dari model kemudian nanti dia akan mempersebutkan sendiri apa tersebut mana yang lebih baik mana yang tidak kalau misalnya di model itu sudah ada kriterianya yang lebih baik seperti apa nanti akan dimunculkan juga tapi tidak membutuhkan kemungkinan apa yang dia ambil adalah yang berbeda dari yang output dari pemutusan tapi dia sudah tahu ini arahnya mau kemana arah keputusannya mau kemana berdasarkan model kemudian yang kedua adanya interface manusia-mesin dimana manusia-user tetap memegang kendali atau kontrol proses pengambilan keputusan jadi tadi ada user interface-nya yang ketiga mendukung pengusian untuk membahas masalah yang terstruktur semi-terstruktur dan tidak terstruktur kalau masalah terstruktur ada di lower management kalau masalah semi-terstruktur ada di middle management dan kalau masalah yang tidak struktur ada di top management jadi top management ini harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur dan SPK ini adalah salah satu alatnya untuk membantu kemudian dalam proses pengolahannya SPK mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi jadi ini tadi ada database atau tidak ada model database database ada model database kemudian ini tadi ada data-data pemasukan data-data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi yang kelima yaitu memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan jadi kapasitas dialog dia bisa menggunakan kata-kata tertentu untuk mencari informasi dan jumlahnya juga mungkin bisa banyak variasi kata-kata untuk dialog dialognya kemudian yang keenam memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan item jadi tadi banyak subsistem pendukungnya nanti yang di apa yang tambahan di materi yang saya kerjakan waktu mengerjakan fesis itu ada subsistem-subsistem yang mendukung satu kesatuan untuk mengenai sistem yang saya usulkan mengenakan decision support sistem atau sistem pendukung keputusan nah yang ketujuh adalah membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan management ini ada struktur data komprehensif jadi semua data-data yang kita perlukan kita siapkan untuk mendukung kita melayani kebutuhan informasi baik di level top management middle maupun lower management oke manfaat SPK adalah yang pertama memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya kalau pimpinan itu banyak sekali informasi yang disampaikan kepadanya maka dia akan bisa mengambil keputusan dengan cepat dulu katanya Pak Adidi saya tahu dari informasi dari teman ketika dia menjadi presiden itu banyak monitor di media kerjanya karena dia orang atau dia teknokrat dia sangat konsen dengan informasi dengan teknologi yang digunakan sehingga dia bisa banyak informasi yang dia bisa gunakan untuk pengambilan keputusan dengan kemampuan dia yang biasa bisa mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah terutama dolar dari 16.500 sampai 700 itu menjadi sekitar 8.000 pimpinan sekarang juga harus memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan yang didukung oleh tadi sistem pendukung keputusan dimana di dalamnya ada kemampuan untuk memperluas pengambilan keputusan kalau misalnya tidak pakai sistem keputusan mungkin bisa tapi hanya beberapa keputusan yang bisa diambil tapi dengan SPK bisa lebih banyak keputusan yang bisa diambil kemudian yang kedua membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama untuk memiliki masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur tadi SPK itu inputnya bisa demo juga bisa masuk sebagai input berpengaruh terhadap listriknya dia itu ada model apakah tadi bisa lanjut dan seterusnya jadi inputnya dalam demo tapi ke dalamnya demo itu bisa dipecah menjadi data-data misalnya pengaruh penjualan pengaruh kerugian pengaruh kemampuan orang untuk daya beli dan sebagainya nah itu bisa diterjemahkan nanti dengan model tertentu akhirnya bisa memecahkan atau membantu ke proses pengambilan perusahaan seperti di PTKI saya baca di detikon PTKI itu kalau demo terjadi demo itu biasanya demo di sekitar Monas pusatnya kalau terjadi demo di Monas biasanya sekitar gambir itu akan ditutup nah maka PTKI sudah menghimbau kepada penumpang yang mau keluar kota ketika terjadi demo itu bisa naik di jati negara yang kemungkinan besar enggak terganggu lalu juga saya pernah hangus tiketnya karena di Monas ada demo jadi saya enggak bisa menggunakan kereta api dari Gambir dan jadwalnya keburu karena diputar-putar pas jadwal yang saya sudah beli itu sudah keburu untuk naik kereta kemudian manfaat lain SPK adalah dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan karena tadi informasinya juga yang tentunya harus berkualitas keempat keempat walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil pesan namun ia dapat menjadi stimulan atau pendorong bagi pengambil pesan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan jadi misalnya output yang dihasilkan ini masih belum memadai untuk langsung diputuskan tapi dengan output yang dihasilkan SPK maka seorang pengambil pesan bisa tahu oh ini kondisinya kayak gini jadi dia bisa tambahkan dengan kemampuannya dia dengan lawasan dia dan keberanian dari top management dari pengambil pesan maka dia bisa mengambil keputusan yang lain atau alternatif pemecahan yang lain nah kemudian kita lihat terbatasan SPK nah ada beberapa kemampuan management dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan nah ini perlu disadari juga bahwa tidak semua orang bisa atau bakat manusia tidak bisa dimodelkan kalau sekarang ada yang namanya neural artificial intelligence nah ini menirukan model pemikiran yang bisa dilakukan oleh manusia tetapi tidak semuanya juga bisa dimodelkan masih pendekatan-pendekatannya nah sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya yang namanya model kan memang penyederhanaan dari sistem nyata nah karena penyederhanaan dari sistem nyata biasanya ada variable-variable terkentu yang tidak masuk ke dalam model nah itu mungkin terbatas yang pertama yang kedua kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaraan pengetahuan yang dimilikinya pengetahuan pengetahuan dasar serta model dasar jadi ini kemampuan atau terbatasan yang kedua jadi hanya perbenaran pengetahuan yang dimilikinya baik pengetahuan dasar maupun model dasarnya nah proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan tapi untuk kondisi sekarang banyak perangkat lunak yang sudah canggih-canggih yang sudah apa namanya sudah kinter bisa mengolah data dengan cepat kemudian bisa mengelompokkan data juga dengan cepat seperti yang big data yang dulu saya sampaikan atau OPPO yang dulu saya sampaikan OPPO bisa mengetahui karakteristik dari pengguna OPPO-nya bagaimana pola belanjanya barang-barang apa saja yang dibeli misalnya termasuk kalau dia beli pulsa beli pulsa yang berapa kapan dia beli pulsa sekarang sudah banyak perangkat lunak yang bagus-bagus yang pintar-pintar kemudian yang keterbatasan keempat SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia ya pasti jadi kemampuan intuisi yang dimiliki oleh orang ada feeling bisnis sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya nah mungkin saya bisa sampaikan ilustrasi teman saya itu kerja di satu perusahaan tekstil PT Daliatek dia membuat peramalan kebutuhan bahan-bahan baku atau bahan-bahan untuk kebutuhan industri tekstilnya kemudian ketika dia meramalkan bahan kimia tertentu kemudian sama big boss itu disuruh belinya bukan lagi satuannya sesuai peramalan tapi berlipat-lipat dari peramalan misalnya waktu itu dia bilang dia suruh beli bahan kimianya jadi dua kontainer dua kontainer kalau lihat kebutuhan produksi itu berlebih tapi karena big boss yang memerintahkan akhirnya dia perusahaan atau perusahaannya membeli bahan kimia dua kontainer tersebut apa yang terjadi itu mungkin karena intuisi dari big boss mungkin dia sudah punya feeling nanti akan terjadi keterbatasan bahan baku untuk induksi teksinya dia di seluruh Indonesia karena itu dia membeli lebih nah kemudian sambil teman saya juga ragu-ragu dan apa namanya bukan ragu lagi bilangnya aneh kebelinya berlebihan akhirnya dibeli nah apa yang terjadi ternyata setelah beberapa bulan stoknya masih banyak itu terjadi kelangkaan bahan baku yang dibeli tadi nah akibatnya perusahaan teksil yang lain mungkin karena pengadaan bahan bakunya sesuai peramalan perusahaan lain itu kekurangan bahan baku nah sementara perusahaan dia aman bahan bakunya baru dapat jawaban teman saya di sisi yang lain karena perusahaan teksil lain itu kekurangan bahan baku dia mencari akhirnya dapat informasi di perusahaan teman saya yang teman saya kerja itu ada kelebihan bahan baku akhirnya pada beli dari situ nah kalau beli berarti karena langka bisa dijual lebih mahal karena apa karena itu kan bukan mereka atau perusahaan itu alasannya tidak jual beli bahan baku tapi untuk produksinya sendiri sehingga bisa jual dengan harga yang mungkin lebih besar atau jual lebih besar dari harga normal nah itu intuisi ya jadi intuisi penting juga nah tadi sistem perusahaan namanya sistem yang scene ya itu biasanya tidak punya kemampuan intuisi atau feeling yang membantu pengambilan keputusan tingkat teknologi dalam SPK jadi dalam SPK ini terdapat tiga keputusan tingkatan perangkat keras maupun lunak masing-masing tingkatan berdasarkan tingkatan kemampuan berdasarkan perbedaan tingkat teknik lingkungan dan tugas yang dikerjakan ini ada namanya sistem pendukungan keputusan atau spesifik DSS jadi hanya untuk kondisi tertentu atau tertentu saja ada namanya yang kedua pembangkit sistem mendukung keputusan atau DSS generator dan ada peralatan sistem mendukung keputusan atau DSS tools nah ini ketiga teknologi yang digunakan ini saling mendukung saling mendukung sehingga tercipta satu sistem pendukung keputusan nah ini tingkatan management ini kita punya waktu 10 menit lagi jadi ada yang top management ini biasanya tidak tidak struktur tadi middle semi terstruktur dan lowest adalah terstruktur ini struktur keputusan nah kemudian disini manajemen 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 lebih ke masalah masalah strategis nah terstruktur ini lebih ke operasional ya ini terstruktur untuk manual manajemen kemudian tak terstruktur untuk top manajemen nah kemudian karakteristik informasi ya nah biasanya disini di level atas ada informasi yang ad hoc tak terjadwal diringkas jarang kondangan ke depan kemudian sifatnya eksternal dan catapannya luas kemudian kalau di level bawah itu adalah informasinya terjadwal rinci sering kemudian ada historis kemudian sifatnya untuk internal kemudian fokus ke satu permasaan dan dia simpid berikutnya kita lihat langkah-langkah pengembangan SPK yang pertama adalah tentu memuas dikelayakan semua sistem informasi setelah awal ketika kita punya ide bahwa itu membantukan masalah di perusahaan harus dilakukan dikelayakan dulu apakah dengan membangun sistem keputusan ini layak karena kan biasanya biayanya besar waktunya lama sehingga harus pertimbangkan dengan baik apakah manfaatnya juga banyak kemudian persetujuan terhadap proposal kelayakan jadi ketika sudah dikelayakan setuju tidak pimpinan kemudian yang ketiga pemilihan perangkat keras hardware dan perangkat lunak atau software ini ini memakai apa yang keempat apakah merepresentasikan pengetahuan dari para ahli dan pakar ke dalam komputer atau disini ada namanya expert sistem juga bisa dimasukkan ke dalam sistem pendukung keputusan jadi pengalaman seorang pakar tadi bisa dimasukkan ke dalam model-model keputusan yang kelima yaitu menginformitasikan pengetahuan dalam bentuk bahasa yang dipahami oleh komputer menggunakan suatu bahasa pemograman ini bahasa pemograman juga banyak ragamnya tadi sudah pintar-pintar sudah object oriented kemudian yang terakhir tentu SPK yang sudah dibangin ini harus diuji apakah bisa digunakan atau tidak ya tentunya harus pasti harus bisa digunakan cuman itu nanti dilihat keakuratannya kemudian respond timenya kemudian kemudahan digunakan oleh user kemudian juga nanti ada pengujian dari sisi volume dari sisi apa keamanan juga itu semuanya harus diuji ini model SPK ya model SPK tentu SPK ini tadi karena masalahnya tidak terstutur untuk top management maka lingkungan ini sangat mempengaruhi keputusan sini ada aliran data aliran data dari lingkungan itu bisa masuk ke dalam database kemudian dari database itu bisa masuk ke ada yang namanya software GDSS nah ini perlu dicatat GDSS itu adalah group position support system biasanya melibatkan orang banyak kemudian sebelah kirinya data mengarir ke software penulisan laporan nanti diterjemahkan laporan menjadi seperti apa nah yang tidak kalah penting ada di dalam SPK itu ada model matematika ini model model base yang bisa kita masukkan ke dalamnya oke kemudian aliran informasinya ini dari lingkungan juga masuk ke database kemudian masuk ke GDSS software kemudian masuk juga ke software penulisan laporan nah kemudian informasi juga akan tersampaikan dari model matematika dan software penulis laporan itu bisa memberikan masukkan kepada pemecah masalah perorangan atau ada kelompok yang lain ini semua bisa berinteraksi ada komunikasi baik diantara anggota kelompok yang lain dengan software GDSS kemudian yang pemecah masalah perorangan juga dengan software GDSS kemudian pemecah masalah perorangan juga dengan anggota kelompok oke ini sistem pendukung keputusan yang dulu saya pernah buat jadi ini ada ini namanya decision framework for decision support system for master production schedule jadi ini decision for system untuk master production schedule dulu tes saya tentang ini nah kemudian ini yang pertama sekali dilakukan adalah bagaimana kita melakukan demand forecasting nah kita punya data dulu di PT inti ini ada database masa lalu penjualannya seperti apa kemudian dengan model-model peramalan nanti akan diolah ini saya punya database diinterface dengan apa namanya model peramalan pada kalau dulu kuant sistem kalau sekarang yang win ksb saya intapiskan disini model peramalannya menggunakan win ksb tapi database dari perusahaan nah ini demand forecasting ini nanti dengan database yang ada disini sistem akan memilih model peramalan mana yang paling sesuai misalnya saya pakai waktu itu msa-nya yang paling kecil paling minimum min square errornya maka secara otomatis dia akan mengusulkan model peramalan yang msa-nya paling kecil jadi semua model peramalan dicoba nah kemudian yang paling kecil itu di diusulkan kemudian nanti ini menjadi dasar untuk demand forecasting ke depan nah kemudian output dari demand forecasting ini akan dibandingkan dengan production capacity kapasitas produksi jadi disini apakah forecasting lebih besar dari capacity nah kalau lebih besar nah ini sebelum lanjut mungkin nanti akan habis zoom-nya tapi nanti akan saya sambung lagi ini karena ini contoh DSS yang mungkin yang dulu saya pernah kerjakan di tesis kemudian ini tadi apakah forecasting lebih besar dari capacity berarti dimana misalnya seribu untuk bulan depan kapasitasnya misalnya 900 nah kalau iya berarti kesini melaksanakan production planning nah kalau tidak ini ada adjustment disini ada pengambilan keputusan apakah semuanya ini nanti dipenuhi atau tidak nah waktu itu saya ada usul misalnya kalau kalau semua dipenuhi berarti kan demand lebih besar dari capacity pertama lembur ya udah pasti kalau lembur misalnya tidak cukup juga maka yang kedua adalah supontrak nah ini ada adjustment disini kemudian masuk ke fase kedua nah disini ada namanya production planning nah saya gunakan goal programming model nah ini ada multi objektif pengambilan keputusan disini masuk database peramalan kemudian juga disini ada hasil perbandingan demand demand dengan capacity disini dibuat production planning nah disini ada tadi perlaksan capacity masuk sebagai input kemudian juga ada bilok material dan planning saya lanjutkan lagi ya oke ini saya lanjutkan lagi tadi di fase kedua ya production planning ini ada inputnya dari database produksi dari ini PT inti yaitu pembuatan central platform kemudian disini ada standard price and profit kemudian ada walk-in center e-calendar kemudian disini ada tadi planning group material production capacity semua masuk ke fraction planning nah disini saya gunakan model ini group programming ini juga menggunakan software win ksb jadi semua database ini kita saya ubah dalam format input go programming kemudian nanti dari database yang ada saya konversikan ke format input go programming win ksb kemudian diolah pakai 20 programming di win ksb nah yang ini juga sama yang yang apa namanya yang forecasting juga sama jadi database yang dari perusahaan kita konversikan ke format input ini forecasting di software win ksb kemudian output dari forecasting di win ksb konversikan lagi ke dalam database jadi perusahaan hanya tahunya database saja saya bikin interface seperti itu kemudian begitu juga untuk production planning jadi di go programming semua input ini input yang ini ini saya masukkan ke dalam format input go programming nah kenapa saya pakai go programming karena disini ada multi objektif jadi objektifnya bisa banyak misalnya meminimumkan inventory memaksimumkan profit kemudian bisa memaksimumkan pemenuhan demand nah goalnya bisa banyak jadi saya gunakan go programming disini oke kemudian setelah diolah pakai goal programming keluar outputnya bagaimana production planningnya yang memenuhi tadi tujuan yang banyak meminimumkan inventory memaksimumkan keuntungan kemudian juga tadi bisa memenuhi memaksimumkan pemenuhan demand nah maka disini ada pilihannya apakah sudah optimal atau blue nah tadi kalau pakai goal program biasanya sudah ada kriteria optimal kalau tidak dia balik lagi ke sini kemudian kalau apa namanya kalau sudah optimal maka masuk ke fase ketiga namanya rapat kapasiti nah rapat kapasiti ini nanti akan menjadi masukkan juga dari production kapasiti oke nanti disini setelah fase kesisa rapat kapasiti ini masuk ke fase model ini ini masuk ada database lead time kemudian production cost kemudian due date kemudian ada disini penuh time fencing nah ini masuk semua ke dalam MPS atau master production schedule kemudian nanti apakah MPS ini feasible kalau tidak ulangi lagi kalau tidak maka akan keluar MPS yang feasible jadi MPS ini tadi bagaimana pemenuhan demand ini bisa bisa dibuat untuk perencanaan produksi disini membuat master production schedule nah ini juga menurut untuk dibuat karena banyak perusahaan yang mungkin yang sudah dibuat jadwal induksi padahal MPS sendiri itu sangat strategis bagi perusahaan ketika perusahaan ingin menerima order nah ini kalau kita punya database MPS maka kita bisa menyisi order itu apakah dan bisa ngambil keputusan apakah suatu order itu bisa diterima order yang baru ya yang di luar MPS yang sudah dibuat bisa diterima atau harus tolak nah yang paling gampang kan ditolak nah kalau ditolak kan perusahaan nggak ada masalah tapi nggak dapat apa-apa gitu ya jadwal induksi yang namanya tadi keputusan bisa saja ya justru order yang baru ya order yang baru ya yang data itu bisa justru order yang strategis buat perusahaan ya misalnya jumlahnya banyak kemudian juga bisa memberikan keuntungan yang besar buat perusahaan terus kalau misalnya ordernya bisa dikerjakan oleh perusahaan dan perusahaan yang memberikan order itu puas maka itu akan menjamin kehidupan perusahaan berikutnya ya di masa yang akan datang jadi order ini harus diputuskan apakah diterima atau ditolak makanya yang saya pelajari di NPS ini di master production schedule ini orang master production schedule itu sangat strategis dia harus ngerti bagaimana struktur produk dia harus ngerti marketingnya harus bisa komunikasi dengan orang-orang marketing kemudian dia juga harus bisa mengerti juga dengan model-model optimasi seperti ini jadi tadi saya ada contoh kasus di buku master production schedule disitu misalnya ada yang sudah dischedulkan ada produk A, B, C, D, E misalnya terus datang produk R nah produk F ingin selesai lebih cepat dari yang yang umumnya misalnya tadinya 5 bulan dia ingin selesai 3 bulan kemudian dia order berada di sini misalnya di di area planning time pansing nah boleh nggak gitu memasukkan atau menerima order ketika order itu sudah berarti kan ada planning time pansing ada demand time pansing nah itu kondisi yang harus di apa namanya di diputuskan dan itu tidak mudah tidak mudah untuk dilakukan saya masuk lagi ke screen share kemudian kemudian jadi ini tadi kalau misalnya ordernya strategis kalau diterima pasti akan merubah masa production schedule jadi ada demand baru disini kalau diterima akan mengacaukan jadwal yang sudah dibuat tadi kan ada aturannya pada saat di posisi demand time fancy pada saat di posisi planning time fancy di planning time fancy mungkin masih bisa dilabur tadi order F ini bisa diterima misalnya bisa diterima dengan catatan dia harus ngecek dulu karena kalau order diterima berarti kan kita harus pesen bahan baku jadi kalau order diterima berarti kan bahan bakunya dari timenya berapa lama bisa sampai ke perusahaan oleh karena itu biasanya di contoh di buku MPS itu dia melihat struktur produk yang lain misalnya di antara ABCDE yang sedang diproduksi produk mana yang strukturnya hampir sama dengan yang demand yang baru kalau ada yang sama berarti kan dia sedang diproduksi bahan bakunya juga sudah datang nah untuk produksi awal demand yang F mungkin bisa menggunakan bahan baku misalnya sama dengan C bisa menggunakan bahan baku untuk produk C jadi dia bisa terima dengan catatan produk C ini bisa bahan bakunya bisa diterima tapi apakah selesai sampai di situ pekutusannya nah tentu enggak ya kalau produksi bahan bakunya digunakan untuk produk F maka kemungkinannya adalah jadwal pemenuhan order produk C itu akan mundur nah maka sebelum diterima seorang master production schedule scheduler ya dia harus bisa berkomunikasi dengan orang marketing atau dengan bahkan dengan konsumennya misalnya dengan perusahaan yang order produk C jadi misalnya dari schedule kalau itu diterima akan mundur misalnya jadwalnya akan mundur dua minggu nah harus dikonfirmasi apakah perusahaan yang memusun produk C ini mau menerima gitu demandnya akan mundur pemenuhan demandnya akan mundur dua minggu nah itu harus ada negosiasi tentunya ya kalau mundur berarti kan apakah di diskon atau apa nah disitu ada keputusan lagi nggak gampang ya itu kalau punya database itu bisa cepat ya demand yang strategis yang tadi masuk belakangan nah ujungnya bisa diterima dengan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi nah itu pengambilan keputusan yang tidak mudah ya jadi dalam masa production schedule aja udah banyak masalah yang bisa diterima dengan menggunakan sistem pendukung keputusan jadi ini tentu akan masuk juga ke level direksi yang pemutus akhirnya ya oke kemudian ini yang sebelah kiri ini adalah menu jadi menu sistem pendukung keputusan yang saya buat jadi waktu itu saya bikin aplikasi sendiri karena memang saya punya background memang programmer juga ya orang TI yang bisa bikin program waktu itu database ini saya belajar dan saya bisa bikin sendiri ini yang tadi termasuk interface-interface-interface saya ngulik sendiri ya nah disini menu utama ini biasanya ada sistemnya sendiri ini biasanya sistem itu sistem apa ada helpnya ada kalkulator ada kalender ada untuk exit ini masih belum window dulu kan tahun 95 ini saya kerjakan ini belum aplikasinya belum pakai window database nah ini ada internal ada eksternal artinya kalau internal itu database yang dimiliki oleh perusahaan eksternal tadi ada database yang bisa kita ambil ya database dari internal jadi kalau internal itu bisa kita kumpulkan datanya dengan format yang sudah kita buat kalau pakai Excel misalnya dengan CSP atau apa yang lainnya kita ambil kalau sekarang bisa otomatis tuh database eksternalnya bisa kita ambil jadi misalnya kita bisa menggunakan nama mesinnya ada crawler jadi crawler itu nanti kita bisa definisikan data apa saja yang kita kita perlukan dari data yang ada di internet kemudian nanti ini akan apa namanya akan diambil secara otomatis oleh sistem kita nanti diolah melihat database masuk ke dalam sistem database kita nah kemudian ada model jadi modelnya ada model forecasting tadi pakai WinKSB kemudian planning BOM biop material ini juga bisa pakai WinKSB kemudian production planning juga pakai WinKSB tap cut capacity planning ini bisa dibuat sendiri kalau ini masa production schedule saya buat sendiri kemudian planning time ini juga dibuat sendiri jadi ini model-model yang saya usulkan untuk mengambil perusahaan di masa production schedule analisisnya apa ini ada variancy analysis capacity analysis kemudian MPS cost ada what if analysis ada graphical analysis nanti ada grafik-grafik yang menunjukkan nah what if analysis ini waktu itu di input tadi kalau demandnya sepertinya di sini misalnya di judgment ini kalau demand lebih besar dari kapasitas mau diterima enggak kalau iya berarti alternatifnya ada tadi ada lembur ada subkontrak dua itu yang paling dekat ya nah kalau demandnya besar sekali ini apakah pengembangan pabrik baru bisa saja nah di sini ada ini ada keputusan misalnya udah kan nanti dibandingkan ya antara lembur dengan apa antara lembur dengan apa namanya subkontrak ya nah kalau lembur dengan subkontrak ini ini mana gitu ya lebih murah yang mana tentu kan kita kembali ke cost ya costnya ini what if analysis kalau di perusahaan ini ini di kasus yang lain ya teman saya itu ketika menerima order dia public garment itu membuat produknya adalah ini apa produknya itu celana dalam laki-laki merk adidas jadi dia menerima order atau menolak order itu biasanya dari cost ya salah satu yang paling dominan untuk ngambil keputusan jadi sekarang itu modelnya si konsumen ini menentukan harga jadi seperti kata teman saya itu harganya harganya misalnya 50 sen per unit mau gak nerima order itu 50 sen per unit nah tapi ordernya banyak sekali gitu nah pilihannya kalau order diterima apakah biaya produksi di perusahaan tempat dia bekerja itu bisa masuk gitu atau bisa memberikan keuntungan ternyata kalau diproduksi di Bandung karena UMR-nya atau UMK-nya udah tinggi itu gak masuk hitungannya mungkin ada faktor biaya yang lain juga biaya-biaya yang lain sehingga kalau order itu diterima dan dikerjakan di Bandung itu gak akan bisa untung rugi tapi order itu bagus gitu banyak maka kata teman saya alternatif kedua bisa diterima ordernya tapi pabriknya itu adalah dipindah atau produksinya dipindah ke Majalengka dengan pertimbangan salah satunya UMR tapi mungkin ada faktor yang lain juga nah jadi kalau diproduksi di Majalengka itu bisa diterima order itu nah kalau misalnya di Majalengka gak bisa juga itu ke Jawa Tengah ke Jawa Tengah ada Boyolali kalau gak salah yang lebih rendah lagi tapi pas itu udah mendukung bisa disitu produksi nah kalau gak bisa juga nanti dilempar ke Vietnam atau Bangladesh nah itu udah ada struktur keputusannya itu di sini di what if analysis itu bisa dilakukan itu untuk ini untuk analisisnya kemudian ada ini utility kalau di sistem atau di software biasanya ada utility ini biasanya dari index kalau dulu database ada index kalau sekarang sih udah gak perlu lagi index pack juga ini udah gak perlu kalau copy mungkin masih perlu untuk backup multi backup sama restore nah itu mungkin untuk sistem pendukung keputusan hari ini yang bisa saya sampaikan barangkali ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan mengenai sistem pendukung keputusan ini melengkapi saja yang intinya anda akan belajar sistem informasi nah tapi di atas sistem informasi adalah sistem pendukung khususan makanya anda coba kerjakan tugasnya nanti dikumpul minggu depan buat ringkasan sekali lagi buat ringkasan itu bukan copy paste dari materi yang ada di google tanpa ada proses pemikiran yang anda lakukan jadi meringkas itu kan ada proses pemikiran mana yang harus diambil mana yang enggak ada pertanyaan sebelum ditutup nanti saya share ya materinya di grup ada pertanyaan tidak ada tidak ada pak kalau tidak ada mungkin selalu pesan saya tetap jaga kesehatan kita harus kita puas pada pakai masker jaga jarak hindari kerumunan terus apalagi cuci tangan semoga kita tetap sehat dijauhkan dari penyakit COVID-19 dan sebagainya kemudian kalau pun tetap anda kuliah di rumah anda dapat ilmu yang banyak kemudian banyak ilmu yang bisa digali oke kalau ada pertanyaan mungkin saya cukupkan Pak Puntan mau nanya pak oke boleh silahkan ini pak Puntan di e-learning yang tugas 5 itu gak bisa di klik kenapa ya tempat satu juga gak ada oke nanti saya cek ya saya cek apa settingnya atau gimana ya oke baik pak terima kasih pak ya sama-sama ada lagi pertanyaan atau pengenai tugas dan sebagainya kalau ada mungkin kita cukupkan ya pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdallah assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih pak 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 terima kasih pak